Jajaran pengurus LDI Kabupaten Blitar menggelar audiensi dengan Bupati Blitar Rini Syarifah untuk menjalin selaturahim dan pemaparan program kerja. Selain itu, mereka juga mengundang Bupati Blitar untuk meninjau kantor DPP LDI Kabupaten Blitar. Pelaksanaan audiensi yang bertempat di gazebo Pendopo Ronggo Hadi Negoro pada Kamis 27 Oktober lalu diharapkan bisa menghasilkan manfaat pada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan menggerakkan para pemuda untuk memanfaatkan digitalisasi agar berkontribusi untuk kemajuan di Kabupaten Blitar. Ia berharap para gabungan pemuda yang ada di LDI bisa berkontribusi untuk seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Blitar. Semoga pertemuan ini bisa menghasilkan manfaat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk bagaimana kita ke depan secara ekonomi tidak tergelus oleh tantangan zaman dengan teknologi tetapi kita bisa berkolaborasi memanfaatkan digitalisasi. Pemuda, para pemuda yang hari ini juga dalam rangka hari, pemuda, sumpah pemuda di LDI juga ada gabungan para pemuda maka saya harap milenial-milenial kita saling berkontribusi untuk seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Blitar. Selaras dengan program Bupati, DPD Kabupaten Blitar Sugiyono menyebutkan bahwa LDI telah berkolaborasi dan berkontribusi untuk bangsa. Sebagaimana aran ibu Bupati, program beliau adalah sekolah sangat jini. Nah ini sangat sinkron dengan salah satu kluster kontribusi LDI untuk bangsa yaitu dalam hal pendidikan agama dan da'wah. Maka ini perlu kita sonding, kita perkuat, sehingga betul-betul dalam hal pendidikan dan karakter building. Pembentukan karakter ini bisa sinkron antara LDI dan Kabupaten Blitar. Harapan Bupati Blitar tersebut disambut LDI dengan membentuk penggerak pembinaan generus atau PPG dan selalu berkolaborasi untuk kemajuan Kabupaten Blitar untuk pembinaan imat. Kabupaten Blitar, maju bersama, sejauh berapa bersama! Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton!